Intro Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan Karibali Intro Belasan orang sakit usai menyantap lawar daging babi di Karangasem Intro Seorang pemangku Hindu bersitegang dengan seorang wisatawan asal India di area Pura Tirtampul tampak siring dianyar Intro Delegasi Forum Air Dunia ke-10 menikmati liburan di beberapa objek wisata di Bali Intro Pedagang di pasar tradisional Cokro Aminoto Kota Din Pasar menyebutkan harga daging ayam masih tinggi Harga daging ayam kini Rp42.000 hingga Rp43.000 per kilogram Sebelumnya sempat Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram Tingginya harga diperkirakan akibat stok daging ayam sangat kurang Rp42.000 sampai Rp40.000 sekarang Itu harganya masih normal ya Pak Itu masih lumayan mahal Lumayan mahal ya Jadi penyebabnya apa Pak Mungkin karena kelangkaan barang Kelangkaan barang ya Jadi Rp40.000 ya sekarang Pak Ini jelangi dualda nanti apakah kemungkinan naik Pak Kemungkinan masih akan ada naikkan Kalau rata-rata berapa Pak ada kedaikan Rp10.000-Rp5.000? Rp45.000 Ini sekitar Rp45.000 Rp45.000 ya paling mahal lah ya Harga ayam berapa Bu sekarang per kilo Bu? Rp40.000 berapa kilo Bu dapat jual Bu per hari? Ini cuma Pak Pak 100 berapa? Rp100 ya itu biasa habis Bu? Kadang kurang kadang habis Kadang habis, nggak tentu Bu ya Permintaan daging ayam tidak dapat ditentukan Karena tergantung dari kondisi pasar setiap harinya Menjerang hari Idul Adha diperkirakan harga daging ayam akan merangkak naik Anagung Gede Agung melaporkan dari Kota Denpasar Video ini memperlihatkan seorang pemangku agama Hindu Bali Tengah bersih tegang dengan seorang wisatawan asal India Di area Pura Tirtaempul kecamatan Tampak Siringianyar Perdepatan ini menjadi viral di media sosial Karena menyangkut peribadatan di Pura yang sangat sensitif bagi masyarakat Bali Kabarnya wisatawan ini beribadah di area yang bukan tempatnya Dan menolak pindah ketika ditegur pemangku Pura Pira ini beralasan di India ia berasal dari kasta tertinggi Penjadian ini mendapat tanggapan serius dari Menparkraf Sandiaga Salaudin Uno Ia mengatakan peristiwa tersebut tidak perlu terjadi jika ada komunikasi yang baik Penjelasan dalam bahasa Inggris yang bahasa yang dia mengerti Sehingga tidak perlu terjadi perdebatan Tapi diberikan penyampaian bahwa ini yang sesuai dengan norma dan adat istri Lebih disiplin turisme Jadi tadi yang saya bilang bahwa ada inovasi dari dunia usaha Tapi juga ada disiplin institusi yang diberikan oleh pemangku adat Dan ini kita harapkan tidak akan terulang lagi Dengan pendekatan konsep regenerative tourism Akhir-akhir ini banyak wisatawan berbuat ulah di Bali Dan tidak jarang mereka berbuat tidak senonoh di Pura yang disucikan bagi masyarakat Hindu Bali Pemerintah daerah harus mencari solusi agar kasus ini tidak terulang Minimal memberikan edukasi kepada pemangku adat agar lebih ramah terhadap wisatawan Karena diakui Pura adalah salah satu objek wisata yang menarik bagi wisatawan Anagung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung Dinas Perhubungan Buleleng memperketat pengoperasian bus untuk mengangkut rombongan siswa yang melakukan studi tur Karena maraknya kecelakaan bus studi tur yang terjadi akhir-akhir ini Petugas di Gede Agung Puleleng Jumat Pekan lalu mengecek kelayakan 7 bus pariwisata Pengecekan untuk memastikan kelayakan bus sebelum mengangkut rombongan siswa studi tur Pengecekan dilakukan dengan sistem manual dan menggunakan mesin Mulai dari lampu utama, lampu sen, mesin hingga kursi penumpang Khusus untuk rem petugas menggunakan mesin Meski sudah melalui uji kir, Dinas Perhubungan tetap akan mengecek ulang kelayakan angkut secara gratis Dan permintaan bisa dilakukan kapan saja termasuk pada hari libur Seperti pengecekan 7 bus milik PO Adijaya Karena bus dijadwalkan akan membawa rombongan studi tur siswa pada akhir pekan lalu Pengecekan ini tidak sekedar ram cek seperti apa yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kami tidak mengecek tetapi justru kami seperti ujikir Power remnya, kemudian lampunya dan lain sebagainya Kita cek secara menggunakan alat dan manual Sehingga ditutupkan disampaikan dan nanti rekomendasi Jadi kami memang betul-betul memberikan rekomendasi seperti apa yang sudah dicapai hasilnya Kalau memang tidak terekomendasi ya kita ketatakan tidak Kalau memang rekomendasi lain Kita disampaikan baik daripada pendaraan Sebelumnya di Sub Buleleng telah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Buleleng Dengan tebusan sekolah yang merencanakan studi tur Agar memerhatikan kendaraan yang digunakan Belum lama ini kecelakaan bus yang membawa rombongan siswa studi tur Marak terjadi hingga menewaskan 9 orang siswa dan guru di Subang, Jawa Barat Remblong dan supir ugal-ugalan menjadi salah satu faktor seringnya kecelakaan Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng Selamat menikmati